Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Dan berkah terus buat Emi Agnia dan Silomi Basic Oke lanjut nih Pada sahabat ada unggahan langsung Dari Kak Ayung Berinda Nah disini Bunda Lisi Kejora sangat cantik Sekali gelis Masya Allah bunda Aura bumil itu makin Terpancar ya Cantiknya Masya Allah Kemudian banyak banget yang memberikan Pujian kepada Lisi Meskipun lagi hamil Tapi tetap Mempersiapkan Lagu-lagu untuk Konser nanti Mempersiapkan karya-karyanya Yang akan dibawakan Di konser Sang Kejora Pada tanggal 5 Oktober nanti Papa Rizky Bilar pun Membantu Una Lisi Kejora Untuk mempersiapkan segala sesuatunya Untuk konser Bahkan menjelang konser Banyak banget Persiapan-persiapan Yang harus Una Lisi Kejora Dan Papa Rizky Bilar Prefer ya Semuanya Bismillah Lancar Dan pastinya deg-degan sekali ya Ini Kali pertama Una Lisi Kejora Mengadakan konser tunggal Mudah-mudahan Acaranya berjalan dengan lancar Amin Irobal Alamin Kemudian juga Ada unggahan dari Kakak Rizky Bilar Tepat di feednya Saat Dinner bareng Bersama Lyudra Mungkinkah Lyudra ini Akan jadi Gestar di konser Bunda Kita tunggu saja ya Para sahabat Informasi Selanjutnya Ada caption Dari Rizky Bilar Ketika Empat penyanyi Bersuara Emas Berkumpul Yang gak terima Artinya Iri Tuh Dan Kakak Rizky Bilar ini Paling takut Kalau fotonya Dikrop Dan Kakak Rizky Bilar Mengunggah kembali Postingan foto Yang udah Dikrop Setelah gue Lihat nih Foto yang gue Posting kemarin Pas dikrop Memang ternyata Tidak mengurangi Estetikanya Mudah-mudahan Bunda Lisi Kejora Dan Leodra Sukses selalu Bunda Lisi Kejora Ini Orangnya Humble Dan gak sombong Jadi banyak banget Yang sayang Kepada Bunda Lesti Kemudian Ada kabar gembira Juga dari MS Glow Dan Lesti Kejora Ini iklan Yang gak pernah Aku skip ya Ada pertanyaan Juga nih Teh Lesti MS Glow Itu aman gak sih Buat Bumil Aku baru aja hamil Soalnya Takut banget Pake skincare Nah disini Bunda Lisi Kejora Langsung menjelaskan Bahwa Untuk memakai Skincare MS Glow Ini Tenang aja Bun Mau bundanya Lagi hamil Ataupun Menyusui Produk dari MS Glow Beauty Ini aman Karena Bunda Lisi Kejora Sudah Membuktikannya Assalamualaikum Calon bunda-bunda Cantik Ini caption Langsung Dari Bunda Lesti Aku tahu Sebagai calon Ibu Apalagi Yang baru Pertama kali Pasti Selalu Mau yang terbaik Untuk si Calon Dede Bayi Jadi Wajar aja Kalau kita Lebih ekstra Hati-hati Dalam Memilih Produk-produk Yang akan Digunakan Termasuk Produk Skincare Kita Sendiri Buat Bunda-bunda Yang masih Bingung Atau Takut Mau pakai Skincare Apa Yang aman Untuk Merawat Kulit Selama Masa Kehamilan Aku Bisa Rekomendasiin Rangkaian Skincare Treatment Dari MS Glow Beauty Sejak Sejak hamil Abang L Aku pakai Seluruh Rangkaian Skincare Dari MS Glow Karena Memang Sudah Terjamin Aman Untuk Digunakan Oleh Bumil Maupun Busui Hasilnya Bikin Kulit Tetap Sehat Terjaga Dan Wajah Tampak Lebih Glowing Selama Masa Kehamilan Jadi Jangan Bingung Lagi Ya Bun Aku Mau Tahu Selama Masa Kehamilan Skincare Apa Yang Gak Boleh Kelewat Tulis Di Kolom Komentar Ya Nanti Aku Baca Satu Satu Jadi Jangan Sampai Takut Lagi Untuk Memilih Skincare Ketika Lagi Busui Atau Bumil Oke Lanjut Di Sahabat Masih Diunggahan Bunda Lesti Kejora Menjelang Konser Sang Kejora Bunda Lesti Sudah Mempersiapkan Segala Sesuatunya Dan Perjalanan Bunda Lesti Untuk Menuju Satu Dekade Ini Atau Mau Menuju Konser Ini Tidaklah Mudah Ya Para Sahabat Dan Pastinya Dua Minggu Menuju Konser Sang Kejora Insya Allah Kita Akan Mewujudkan Mimpi Kita Bersama Lesti Lovers Indonesia Dan Lest Lovers Indonesia Nantikan Konser Sang Kejora Tanggal 5 Oktober 2024 Di Tenis Indoor Senayan Kemudian Ada komentar Dari Shandi Sharif Dan Kak Tian Bismillah Gas Semoga Semuanya Dilancarkan Amin Ya Robol Alamin Intinya Kita Berdoa Semoga Sehat Selalu Baik Bunda Lesti Papa Bilar Abang El Keluarga Lest Dan Untuk Kita Semua Para Fans Lesti Lovers Sehat Selalu Ya Kemudian Ada Fandi DA5 Memberikan Komentar Semoga Sampai Kapanpun Sang Kejora Akan Selalu Bersinar Terang Sukses Selalu Ya Buat Dedek Lesti Kemudian Ternyata Ini Masih Sibuk Tugas Negara Katanya Ini Fandi DA Ini Kayaknya Pak Polisi Waktu Itu Doa Terbaik Buat Konsernya Biar Lancar Dan Meriah Terima Kasih Doanya Buat Pak Polisi Ada Septia Siregar Masya Allah Cantik Dan Sukses Kemudian Ada Komentar Para Sahabat Yang Membuat Kita Sedih Lagi Ada Akun Lesti Al-Fatih Mengatakan Almarhum Adi Aku Kangen Banget Sebentar Lagi Ada Konser Lesti Biasanya Paling Nomor Satu Untuk Konser Sang Kejora Semoga Almarhum Diterima Amal Ibadah Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Amin Ya Robbal Alamin Untuk Konser Bunda Semoga Sukses Ya Kemudian Juga Jangan Lupa Hari Ini Ada Informasi Dari Abang L The Explorer Jangan Jangan Lupa Ada Abang LD Mentari TV Sore Hari Ini Karena Satu Minggu Tayang Empat Kali Setiap Senin Rabu Jumat Dan Minggu Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Ada Abang LD Explorer Sore Hari Ini Setiap Hari Senin Rabu Jumat Dan Minggu Itu Dulu Kabar Terbaru Seputar Lesti Kejura Dan Rizky Bilar Tetap Stay Tune Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima